Dibilangin kayak gitu, si Fadil malah ketawa ngeledek kenceng banget Abis si Fadil ketawa kayak gitu, bener aja Tiba-tiba Ini apa kabar di hari ke-berapa sekarang nih? Ketujuh ya, bulan puasa Gua harap sih, belum ada yang bolong Oke, langsung aja buat nemenin kalian Haus horor dimana di segmen ini Gua bakal ceritain kisah-kisah horor dari kalian mungkin aja nih Kejadian sama gua Nah, pada kali ini ada sebuah cerita dari temen kita yang namanya Suci Yang berasal dari daerah Jawa Barat Nah, sewaktu itu Suci ini lagi PKL Praktek kerja lapangan, di daerah puncak Dan Suci ini juga sekalian ngontrak tuh Di daerah puncak sama temen-temennya Supaya deket nih Kalau mau ke tempat PKL yang dimaksud Jadi tempat PKL itu kayak semacam pos pengamatan gitu lah Di tengah-tengah hutan Nah, temen-temennya Suci ini Ada Fadil, Kinoe, sama Fadia Jadi dua cewek, dua cowok nih Terus, Fadia ini orangnya bisa dibilang apa ya Lumayan peka gitu loh, sama hal-hal di luar nurul Nah, seminggu mereka nempatin itu kontrakan Aman nih Gak ada kendala apa-apa Tapi, setelah lewat seminggu itu Barulah Dimulai nih Sesuatu yang ganjil Penasaran kayak gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus Udah kita gak usah lama-lama lagi udah siap Mode horror aktif Eh, 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 kameran kenapa? Naikin, naikin dong, naikin dong Eh, 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 sorry, kak Aku lagi galau banget nih Adik aku baru banget tulus sekolah Dia udah ngelamar ke sana kemari Belum ada yang nyangkut Makanya aku bingung nih sekarang Ya ampun, lagi syuting begini Emang adik lu mau kerja apa? Apaan aja, yang penting kerja dia, ma Mana bentar lagi lebaran Galau aku Udah, gak usah galau deh Gue punya solusi nih buat lu Dan mungkin juga buat kalian-kalian nih Yang lagi nonton video ini Yang mungkin lagi butuh kerjaan juga Download nih Jobstreet Express Di aplikasi ini lo bisa nyari kerja di posisi apapun yang diinginkan Mulai dari staff admin, sales, barista Bahkan untuk kerja di hotel atau freelance sekalipun juga ada Tinggal lo sesuaiin aja sama minat lo disitu Perusahaan-perusahaan yang ada di aplikasi ini juga terpercaya Dan bukan kaleng-kaleng Kayak Chattime, Sushi Tay, JNE, JNT Bahkan hotel-hotel Bintang 4 atau 5 Kayak The Trans Luxury, Sheraton, Santika, Boga Group juga ada Terus loongannya juga cuma di Jakarta aja Tapi juga tersedia di Bandung, Jogja, Surabaya Dan banyak kota besar lainnya di seluruh Indonesia Loongan kerja disini juga bisa banget Buat lulusan SMA atau SMK Bisa juga nih buat mahasiswa atau mahasiswi Dan karyawan atau karyawati Pokoknya aplikasi ini mudah, terpercaya, dan gratis Tanpa dipungut biaya sepeser pun Hah? Serius semudah itu kak? Gimana tuh kak caranya? Caranya gini, gue kasih tau Lo tinggal download aja nih Aplikasi Jobstreet Express di Google Store dan App Store Abis itu lo daftar Nah kalau udah daftar Langsung cari aja lokar yang lo minati Terus kalau udah ketemu Langsung aja di klik dan dilamar deh Mantep kan? Pokoknya kalian semua yang punya aplikasi ini Pasti dapet kerja Udah buruan kasih tau adek lo Biar gak pusing kan? Bisa dapet THR loh Pokoknya kasih tau adek lo beneran ya Langsung tuh download aplikasinya Link gue taruh di deskripsi di bawah ini Wah keren banget tuh kak Jo Makasih ya infonya Siap Yuk tuai harapan Pasti dapet kerja di bulan Ramadan Lewat Jobstreet Express Udah udah lanjut 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 Mode kerja aktif Bulan Februari 2022 Suci sama tiga temennya ngelakuin tugas akhir atau PKL Di daerah puncak Kayak yang tadi gue bilang Nah Karena mereka gak kedapetan mes atau tempat tinggal Mereka memutusin buat nyari kontrakan lah Di daerah itu Mereka ada survei tuh Ke beberapa kontrakan Tapi gak ada yang cocok Sampai akhirnya Ditunjukin lah nih Kontrakan baru sama masyarakat sekitar Yang mana ini kontrakan unik Chatnya warnanya ungu Jadi kontrakan ini punya dua kamar tidur Dan ruang tengah yang lumayan luas tuh Setelah coba berdiskusi nih empat orang Akhirnya mereka sepakat lah Buat ngambil kontrakan itu Besoknya Tepat di hari minggu pagi Mereka langsung pindahan tuh Dan bawa barang-barang mereka ke kontrakan ungu Suci sama Fadia naik gokar Sedangkan Fadil sama Kinoy naik motor Pagi hari sampe sore di kontrakan ungu itu Wah mereka rapi-rapi lah tuh Mereka bersihin tuh seluruh isi kontrakan Disitu mereka gak nemuin ada yang aneh-aneh lah sama kontrakan itu Layaknya kontrakan lama yang Udah gak Udah beberapa bulan gak berpenghuni lah Bersihin 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 Kelar ngebersihin Mereka istirahat dulu nih Nah disini karena ada dua kamar Otomatis cewek sama cewek Cowok sama cowok nih Kinoy sama Fadil Suci sama Fadia Singkat cerita Masuk waktu maghrib Mereka sholat tuh Di ruangan tengah Kelar sholat maghrib Biasalah Ini empat anak rebahan nih Sambil main hp Karena bisa dibilang di ruang tengah itulah Yang sinyalnya paling kencang Sementara si Kinoy Masukin motor dia tuh Ke ruang tengah Buat Jaga-jaga Masuk jam isya Sholat jamah lagi nih mereka Selepas sholat Suci Fadia Sama Fadil Ngobrol-ngobrol nih Soal PKL Dan segala macem Sedangkan si Kinoy Dia lagi ada di dalam kamar tuh Nah Lagi asik-asiknya ngobrol nih Ingat kan Tadi motor itu dimasukin ke dalam ruang tengah Sama si Kinoy Nah ini gak tau kenapa Gak ada angin Gak ada hujan Itu setang motor Kinoy Gerak Wah sontak mereka bertiga kaget tuh Mereka semua langsung diem Suci sempet Mastiin nih Dia nanya ke Fadil kan Fat itu Gerak gak sih Iya kan Dan disitu Fadil Ngasih kode Buat Mending kita lari Langsung aja tuh Mereka bertiga lari ke arah Kinoy Suci sama Fadia Yang awalnya mereka itu pengen tidur di kamar sebelah Gak jadi Mereka mutusin buat pindah kamar Disitu Suci nyuruh Kinoy sama Fadil Buat ngebantuin mindahin kasur nih Jadi Akhirnya mereka mutusin buat tidur berempat di dalam satu kamar Tapi kasur yang berbeda nih Kinoy sama Fadil tidur di kasur bawah Kenapa sih laki-laki selalu tertindas Kenapa mereka di bawah Canda ya Sedangkan Suci sama Fadia itu di kasur atas Udah tuh Setelah ngeliat kejadian setang gerak sendiri Mereka berempat coba buat tidur nih Soalnya besok udah mulai kegiatan PKL nih Sialnya kenapa malamnya itu mereka mesti ngeliat yang kayak gitu Selang beberapa jam kemudian Suci kebangun nih Karena dia ini ngerasa Di depan kaca kamar Itu kayak ada yang berisik Nah pas Suci buka mata Dia ngeliat gitu kan Disitu gak tau karena abis bangun tidur atau gimana Tapi yang Suci liat itu ada beberapa bayangan orang Di balik gordin jendela Suci ketakutan langsungan Dia coba bangunin nih Bangun Fat Si Fadia dibangunin tapi gak bangun-bangun Akhirnya karena gak tau lagi mau ngapain Dia tutup selimut Dia coba lagi nih buat tidur Pagi harinya Fadil ngebangunin yang lainnya tuh Buat buru-buru Siap-siap Kita mau mulai PKL nih Nah karena pas PKL itu cuma ada satu motor Jadinya Gini sistemnya Dari kontrakan ke tempat PKL itu Pertama Fadil nganterin Suci Fadia Terus barulah Dia sama Kinoi jalan tuh Nah singkat cerita Mereka mulailah kegiatan di pos itu Sebenernya sih kegiatan PKLnya itu Gak ada kendala apa-apa Gak ada masalah apa-apa Jadi masalah itu adalah Kontrakan ini Selang seminggu pertama Itu masih biasa-biasa aja Ya mereka itu paling cuma ngedenger kayak suara-suara aneh Dan gangguan-gangguan kecil lah Tapi Masuk minggu kedua Tepatnya waktu itu Malem ya Suci Fadia sama Fadil nyari makanan tuh di luar Mereka jalan tuh dari kontrakan Nah disitu Fadil nyeletuk Kok sepih amatnya nih kampung Padahal masih jam segini loh Iya juga ya Lagi pada acara mungkin Makanya pada gak di rumah Udah kan Mereka bertiga terus tuh jalan Sampai akhirnya Mereka ketemu nih Sama warung Ternyata yang punya warung itu ibu-ibu Bisa dibilang teteh-teteh lah kan Teteh warung itu langsung nyambut Mau apa Neng? Mau seblak Bu Saya mau teh hangat Sama saya juga Bu Neng orang baru ya Kok teteh baru liat? Iya teh Kita baru pindah kemarin Disini cuma sebulan Soalnya Ada tugas sekolah aja Di pos pengamatan gunung di atas Oh tinggal dimana Neng? Di atas Bu Di kontrakan ungu itu Loh Kenapa disitu Neng? Padahal mah Tanya saya Saya tau kontrakan Loh Emang kenapa teh disitu? Ih Itu rumah udah lama kosong Terus Pas banget di belakang rumah itu Kuburan Neng Sama ada juga Perkebunan bambu kan Disitu Ada apa-apa gak Neng? Yah Pantesan teh Terus gimana dong? Kalau takut Neng tidur disini aja Teteh ada kamar kosong tuh Di belakang Ih gak usah lah teh Kita masih berani kok Belum yang gimana-gimana juga Setelah saya ngobrol gitu Si teteh ini Kelar Ngebikinin makanan Sama minuman nih Selesai makan Mereka semua balik lah nih Ke kontrakan Sampai di kontrakan Mereka berempat langsung Duduk di ruang tengah Ngobrolin soal tadi tuh Yang si teteh-teteh ini bilang Pas ngobrol-ngobrol kayak gitu Akhirnya mereka Tetep sepakat Kalau mereka akan Tetep stay disitu Secara ya Uang kontrakan Udah mereka lunasin Dan juga Mereka kan rencananya Gak lama disitu Ya paling cuma sebulan lah Cincai Yaudah kan Abis dari ngobrol-ngobrol gitu Mereka berempat Balik nih ke kamar Nah Pas Suci lagi tidur Tiba-tiba Dia ini gak denger Fat Siapa yang ke kamar mandi Gak ada ci Udah pada tidur tuh Tapi Coba lu denger deh Ih Sudah Pura-pura gak denger aja Tutup pake bantal Tuh kuping Yaudah lah kan Mereka coba gak Hiraukan Suara-suara Gaib ini Singkat cerita Paginya mereka PKL Sorenya nih Mereka balik lagi Ke kontrakan itu Mereka mandi tuh Ganti-gantian Karena kamar mandi Cuma satu Fadil mandi terakhir nih Karena dia emang Paling lama Kalo mandi Selasai mandi Suci sama Fadil Masak tuh Buat makan malem Pake adalah satu Kompor portable ya Di ruang tengah Nah Si Fadil kan Giliran dia mandi nih Lama Disitu dia teriak Wah Ijan matiin lampunya dong Buruan yang lain lagi Lah Yang lainnya bingung dong kan Karena mereka pada lagi di luar nih Gak ada yang mainin saklar lampu Suci teriak lah dari dapur kan Apaan sih lu Udah buruan mandi Kita mau makan nih Yaudah Fadil langsung buru-buru mandi tuh kan Selasai mandi Pake baju Pergilah mereka nih Makan bareng Nah disitu Fadil masih percaya Kalo tadi ada yang isengin dia Pas dia lagi mandi Ditanya Tadi siapa nih Yang matiin lampu gua Pas gua mandi Ya Suci bilang Kalo tadi Gua sama Sama Fadil itu Di dapur Masak Kino lagi di kamar Sampai akhirnya Suci bilang Udah lah Cuma iseng itu mah Yaudah kan Singkat cerita Mereka makan bareng Abis itu mereka Beres-beres Dan siap nih Buat istirahat Gak lama dari situ Tiba-tiba Wah langsung panik tuh Fadil sama Suci Fadil nanya Ci Lu denger gak tuh Suci jawab Iya Gua kira gua doang nih Denger Terus gimana dong Fadil disitu berusaha Buat ngenangin Udah Mending kita paksain aja Buat tidur Tengah usahlah Dicek-cek gitu Besok pagi baru Kita obrolin lagi Abis ngomong gitu Fadil ajak nih Suci Buat tidur Tapi Sialnya Suci ini malah ngeliat Ke arah jendela Disitu dia ngeliat Ada bayangan hitam Dari balik jendela Persis ngeliat Ke arah mereka Suci sontak Coba buat bangunin Fadil nih Fadil Bangun Fadil Tapi ini anak Kagak bangun-bangun Tidurnya nyenyak banget Dan tidurnya cepet banget Yaudah kan Disitu Suci Maksain diri tuh Buat tidur Dicewekin lah Sosok yang ada Di jendela itu Padahal mah nih Jantung ini udah kayak Mau copot Buset deg-degan Bukan main Ini kita pindah aja gak sih Gak bisa tidurnya nyenyak disini Serem Ya Ayo mulai cari kontrakan baru Masalah uang Ya kita bisa patungan gak sih Bapak aku bilang Kita pindah aja Karena penunggu disini Gak suka sama kita Jadi emang Orang tuanya Fadil ini Bisa dibilang Punya kelebihan lah Mereka ini bisa Ngerasain Kalau misalkan Di sekitaran Fadil ini Ada hal-hal yang gak bener Dalam tanda kutip Yaudah kan Abis ngobrolin soal itu Mereka semua langsung pergi nih Ke pos pengamatan Buat ngerjain PKL mereka Singkat cerita Malem nih Selesai PKL dan segala macem Malem nih Suci sama Fadil keluar tuh Buat pergi ke si Teteh warung Buat beli seblak Dan suasana di kampung itu Masih sama kayak biasa Sepih Gak ada orang sama sekali Dan disitu otomatis Mereka berdua Dan mulai ngerasa aneh nih Sampai singkat cerita Untungnya di perjalanan itu Gak ketemu yang aneh-aneh Dan sampailah mereka di Warungnya si Teteh nih Dan mereka pun langsung disapa nih Sama si Teteh warung Dan juga disitu Suci ini gatel Pengen nanya Sampai akhirnya dia Ngeberanian diri nih Buat nyari tau Ditanyalah ke si Teteh warung Tee Sebenernya ada apa sih nih Kok kalo di atas Maksudnya di perkampungan itu kan di atas Jadi kalo mereka mau ke warung itu Mereka harus agak turun tuh Kedataran yang lebih rendah Bilang Tanya kayak gitu kan Kok di atas sepi sih Kalo abis maghrib Nah si Teteh ini ngejelasin Kalo emang kayak gitu Aturannya disitu lah ya Kalo setiap abis maghrib Itu sebenernya gak boleh keluar Makanya sepi banget Tuh Di atas Yah Makin ketakutan lah mereka tuh Mereka keluar Maghrib-maghrib Ditambah lagi Mereka mesti stay di kontrakan itu Selama kurang lebih Beberapa minggu lagi Tapi yaudahlah kan Selesai mereka jajan Mereka balik nih ke kontrakan Gak lupa ngebungkusin beberapa makanan Buat si Fadil sama Kinoi Jalan balik tuh mereka Sampai di kontrakan Fadil bagi itu tuh seblak Makan nih seblak pun makan malam Dan disitu Suci langsung nembak nih Mending lu semua cerita deh Lu digangguin apa aja sih Selama disini Akhirnya pada cerita tuh Si Fadil cerita Kalau dia ini sering ngedengar kayak Suara pintu gerak-gerak sendiri Kadang gorden jendela Yang ada di ruangan tengah itu Itu goyang-goyang sendiri Fadil juga cerita Kalau hampir setiap kali dia mandi nih Itu lampu Kayak ada yang mainin Terus Kalau pas lagi sholat sendiri nih Itu berasa kayak ada makmum di belakang Gilaan si Kinoi nih Ternyata dia juga ngerasain Dia bilang Kalau dia ini pernah ngeliat Ada bayangan hitam Jalan di ruangan tengah Sama dia denger suara-suara aneh Disitu Suci nyaletuk langsung Lu sih Gara-gara lu nih Ketawa kenceng-kenceng Mereka jadi keganggu tuh Dibilangin kayak gitu Si Fadil malah ketawa Ngeledek kenceng banget Habis si Fadil ketawa kayak gitu Bener aja Tiba-tiba Itu pintu depan Kebuka Langsung begini mereka semua kan Pintu kebuka dikit Tapi kok gak ada yang masuk Padahal pintu itu ngejeklek loh Jadi Wah Gak usah ditanya mereka takut apa enggak Mereka ketakutan setengah mati Akhirnya buat Ngalihin ketakutan mereka itu Si Suci nyuruh Fadil nih Buat bikin teh dong Asik kali ini kita ngeteh-ngeteh nih Fadil nurut tuh Pergilah dia ke dapur nih Buat bikin teh Selesai Fadil bikin teh Suci bilang nih Ini gelas teh yang satu ini Taruh aja di ruang tengah Besok kita lihat Sudah Abis minum teh bikinan Fadil Mereka berempat Langsung buru-buru buat istirahat Malam itu Fadil sama Kinoi langsung tidur Suci sama Fadia Ngobrol sampai tengah malam Dan pas lagi kayak gitu Mereka berdua ngeliat lagi nih Bayangan hitam di luar jendela Bedanya sekarang Itu sosok ngedeketin kepalanya ke kaca Persis kayak orang yang ngeliat Ke arah mereka Suci bilang Fadil Itu Setiap hari jam segini Gue selalu ngeliat bayangan itu Suci Kita liatin dulu dia mau ngapain Dil Dil Masih bangun kan lu Coba liat itu ke arah jendela Fadil Jelas Gak liat orang dia tidur jenyap Dibangunin gak bangun Dan bayangan itu Lama berdiri di depan jendela Kayak gimana Kayak orang begini nih Kepala ditempelin ke kaca jendela Terus Pelan-pelan itu bayangan Sat Ngilang Tapi Ternyata gak sampai disitu Kedengeran lagi suara nih Pintu depan Yang tadinya udah ditutup lagi Itu ada yang ngetok-ngetok Dan ada yang ngebuka Suci langsung Nanya dong itu siapa Malem-malem Ngetok Terus ngebuka pintu Disuruh Fadil nih Dil bangun Coba lu cek tuh Siapa di depan Fadil Sambil masih agak ngantuk Nah elah Yaudah karena ada laki-laki kan Gengsi gitu Dia gak mudahin diri Buat ngecek ke depan Pas dicek Dibuka lebar-lebar itu pintu Sreet Gak ada siapa-siapa Wah Disitu Suci langsung bilang Ini besok pokoknya kita harus Dapet kontrakan baru dah Kayaknya gak mungkin Stay lebih lama lagi disini Soalnya hampir tiap hari nih Digangguin Tidur jadi gak nyenyak Pagi harinya Suci sama Fadil ngecek Ingat kan Teh Yang kemarin ditinggal tuh Yang tadinya itu teh full Sekarang tinggal setengah Pertanyaannya Siapa yang udah minum Udahlah Disitu semakin meyakinkan Buat mereka berempat Untuk pindah dari situ Fadil sama Kino Yang langsung siap-siap tuh Buat pergi Nyari kontrakan baru Sehingga cerita Sore nih Fadil sama Kino Akhirnya balik juga Tapi sayangnya Mereka balik dengan tangan kosong Mereka gak berhasil Nemuin kontrakan baru Yang ngebuat mereka ini Mau gak mau Mesti bertahan lagi Di kontrakan ungu itu Malam harinya Buat Ngalihin pikiran Dari hal-hal Menyeramkan di rumah itu Mereka berempat Main uno lah nih Di ruangan tengah Wah Bisa dibilang Main uno itu Bener-bener Ngebikin mereka Lupalah Sama kejadian-kejadian Serem yang ada disitu Mereka have fun tuh Ketawa-ketawa Bercanda-becanda Main sampai tengah malam tuh Cuma Ketika mereka berempat ketawa nih Disini ada yang aneh Itu kayak Ada Orang kelima Yang ikut ketawa juga Jadi mereka ketawa nih Hahaha Ada lagi yang ketawa Hahaha Kayak ngeledek Yang tadinya awalnya seru Suasana fun Ngedenger suara itu Wah langsung pada diem Mereka coba mastiin nih Itu bener gak Suara orang ketawa ngikutin Mereka diem tuh sebentar Ya Kedengernya sih Gak ada apa-apa gitu ya Gak ada Kayaknya yang ikut ketawa gitu Yaudah lah Mereka lanjut lagi nih main Lupa lagi tuh kan Sama suara tadi Mereka ketawa-ketawa lagi tuh Hahaha Suara itu muncul lagi Wah udahlah Karena suasana udah mulai gak kondusif Akhirnya mereka mutusin buat Udahin itu permainan Dan pergi tidur Nah Baru mereka mau tidur nih Tiba-tiba Itu jendela kamar Yang arah ke kuburan Ada yang ngetok Suci langsung bilang ke si Kinoi kan Noi Itu apaan Coba cek gih Si Kinoi Karena udah mager gitu ya Apaan sih Yaudah lah Yaudah lah Biarin aja lah Paling cuma iseng tuh setan gitu kan Yaudah Dari situ mereka Langsung masuk kamar Dan coba buat tidur Nah Ketika mereka masuk kamar Fadil sama Kinoi Langsung tuh merem gak pake lama Suci Sama Fadil Lagi-lagi ngeliat Bayangan item itu Ada di jendela Cuma Karena ini bayangan udah sering nongol Suci sama Fadil jadi kebiasa gitu Mereka bodo amat lah Lu mau nongol Kayak mau gak Tapi Tiba-tiba dari arah dapur Itu kedengeran suara Yah Disitu Suci merinding setengah mati lah Kirain cuma bayangan item itu doang Muncul lagi dari dapur Udah akhirnya dia sama Fadia Mutusin buat nyetel murotal nih Dengan harapan Dibacain ayat-ayat Suci Itu gangguan-gangguan pergi Mereka setel tuh Merotakan mereka dengerin tuh Sampai akhirnya mereka ketiduran Hari demi hari tetep berjalan tuh Dan gangguan-gangguan Semakin jadi parah gitu loh Bukan makin meredah Malah makin kacau Bayangan item itu terus aja tuh Lewat di depan jendela Dan juga Lalu-lalang Di ruangan tengah Setiap malam Ditambah Suara-suara aneh Di dalam kontrakannya itu Makin menjadi-jadi Nah singkat cerita Masuk ke hari 20 Paginya mereka jalanin PKL nih Kayak biasa Terus pas sore harinya Barulah mereka pulang tuh Ke kontrakan Sampai kontrakan Kayak biasa nih Mandi Dan itu pun mesti ngantri Selesai mandi Mereka lanjut Sholat maghrib Masing-masing Tapi sekarang Gak berjamaah Selesai itu Mereka makan malam nih Selesai makan malam Piring-piring itu Gak langsung mereka cuci Mereka taruh aja tuh Di sink dapur kan Malas gitu Takutnya pas lagi nyuci Wah digangguin gitu kan Besok pagi aja lah Habis itu mereka berempat Langsung coba buat tidur nih Secepat yang mereka bisa Dan mereka semua Pake headset nih Biar mereka gak denger apa-apa Tapi Bayangan di depan jendela itu Masih aja nongol Cuma sekarang Dia gak hanya diem Bayangannya depan jendela itu Mondar-mandir Susi yang ngeliat itu Berusaha buat cuek Dia merem Dia tutupin pake selimut lah Dia coba buat tidur Selang beberapa jam kemudian Kalau gak salah waktu itu ya Itu jam 1 malam Suci kebangun nih Karena silau Kena lampu Dari ruang tengah Waktu itu juga Pintu kamar itu Agak sedikit kebuka Nah karena silau itu kan melek Dan Suci otomatis kan melek Dia ngeliat tuh ke arah pintu Set Nah disela-sela Pintu kamarnya kebuka itu Dia ngeliat Ada orang berdiri Lo mau tau siapa yang berdiri? Fadil Dia berdiri tuh Gak tau ngapain berdiri aja Tapi Suci ngeliat Fadil ini Berdiri Ngeliatin Pake tatapan yang kosong Cuma Suci masih mikir positif nih Ah mungkin ya anak Ngigo kali Dan emang dia bisa Mondar-mandir kamar mandi tuh Kalo malem Yarin aja Dil Ngapain sih lo jam 1 malem Berdiri di pintu Silau Gue jadi kebangun Lain kali Kalo mau masuk Masuk Keluar ya keluar Hah? Jam 1 Gue juga liat Fadil di pintu Jam setengah 3an Ci Dia ngeliat ke arah kita Serem banget Gue tanya Diam aja Gue juga liat lo masih berdiri di pintu Jam 4 Dil Tapi pas gue nengok Lo itu ada juga di samping gue Wah Ngedengar ceritanya Kino Pada kaget lah Gimana caranya Fadil berdiri di pintu Tapi ada juga di sampingnya Kino Lagi tidur Semuanya langsung nengok Ke arah Fadil kan Nunggu nih anak buat cerita Maksud lo apa gitu kan Tapi Disini Fadil cuma diem Dan tatapannya itu kosong aja Kenapa nih anak gitu kan Singkat cerita Selasai sarapan Berangkatlah mereka nih Ke pos pengamatan Dan Fadil pun ikut nih PKL Cuma Fadil gak kayak biasanya Hari itu dia cuma diem aja Dan mereka juga gak ngajak Fadil ngomong nih Karena mereka pikir Ini Fadil ngambek nih Makanya cuma diem aja kan Atau lagi ada masalah apalah Nggak ngerti Dan emang bener Selama di pos pengamatan Gak ngomong sama sekali Gak kayak biasanya Dan itu ngebuat suci Sama Fadil jadi penasaran Dia tanya lah nih Cik Dan sore itu gak tau kenapa Fadil mandi Itu gak keluar-keluar Dia emang lama mandi Tapi gak selama ini Ini anak gak keluar-keluar Suci teriak dari luar kan Woy Dil Buruan lah mandi Lama amat sih Gue males nih mandi malem-malem gitu kan Gue buka nih pintu ya Didorong nih itu pintu kamar mandi Sama si suci Sat Disitu Suci ngeliat si Fadil ini Gak mandi Tapi dia ngaca Dia ngaca Sambil ngebenerin rambut gitu Kayak gini-gini nih Sambil senyum tuh Dan dia ini masih pake baju seragam Yang artinya bener nih Anak kagak mandi sama sekali Suci ngerasa Wah ini udah bener-bener gak beres Dia bilang ke Fadil Lu liat tuh si Fadil Ngaca mulu Fadil tetep aja diem tuh Dan dia malah Brak Nutup lagi itu pintu kamar mandi Wah suci udah ketakutan setengah mati Dia bilang Duh Ini Fadil kenapa ya Jadi takut gue nih Singkat cerita Mereka mutusin buat tidur lah nih Dan dari ruang tengah Tiba-tiba kedengeran suara Sekarang Fadil udah selesai Dari urusan dia di kamar mandi itu Dan dia masuk ke kamar Dia tidur Dan soal suara tadi Suci coba buat berusaha Bodo amat lah Cuekin aja lah Buru woy Udah siang Eh Tumben ngomong Kirain ngambek lu Lu kemarin kenapa diem aja Hah Biasa aja juga Gue gak gimana-gimana Eh Bingung lah Si suci sama Fadil kan Gak kenapa-napa gimana Lu aneh begitu dari kemarin Yaudah lah Dari situ mereka mulai lagi nih PKL Di pos pengamatan Singkat cerita Selesai PKL sorenya kan Seperti biasa Nunggu jemputan dari si Fadil Tapi Ditunggu-tunggu Ini Fadil gak dateng-dateng Akhirnya karena kelamaan Suci sama Fadil paksain lah Buat jalan aja lah Karena udah bete Nunggu di pos Nah Selang beberapa menit jalan Mereka ini ngeliat gazebo Dan mereka berhenti Mutusin buat nunggu Fadil disitu Sambil mikir kali-kali Ini anak lewat gitu kan Nah posisinya gazebo itu Itu ada di tengah-tengah hutan Karena seperti yang gue bilang sebelumnya Pos pengamatannya itu Emang ada di tengah-tengah hutan Ketika mereka lagi asik-asik duduk nih Terus Posisi itu lagi Hening-heningnya Tiba-tiba Itu ada suara dari arah pohon-pohon Dan suara itu ngomong kayak gini Main yuk Main yuk Dia sontak cuci sama Fadil Nengok gini kan ke arah itu Gak ada siapa-siapa yang ngomong Cuma suara gesekan daun-daun aja Karena angin Dari situ Fadil langsung ngasih kode Lari Wah udah lari tuh mereka ke arah kontrakan Sampai di kontrakan Wah udah ngos-ngosan Mereka coba buat ngenangin diri dulu nih Dan ternyata bener Si Fadil itu di kontrakan Cuma jadi pertanyaan Ini anak kenapa kagak mau jemput Setelah udah agak tenang Lagi-lagi buat Wah mengalihkan dari Hal-hal yang menyeramkan di rumah itu Suci ngusulin nih Eh guys Gimana kalau kita naik gunung Secara mereka libur nih Sampai Senin Anak-anak pun setuju Termasuk Fadil Yaudah kan Suci minta tolong lah Sama Kinoi dan Fadil tuh Buat balik ke Bogor Sekalian ngambilin sepatu gunung Sama jaket Nah Kinoi sama Fadil Langsung siap-siap Dan mereka pergi tuh Sementara Suci sama Fadil ya Weh Gak berani Mereka di kontrakan berdua doang Jadilah mereka mutusin Buat pergi ke warungnya si Teteh Dan ketemu sama si Teteh itu Mereka langsung basa-basi ngobrol Teteh warung itu ngajak Suci Sama Fadil buat duduk di ruangan tengah Nah Pas lagi kayak gitu Tiba-tiba Ada anak kecil nih Dateng ke warung Anak kecil Pengen beli Nah karena Tetehnya lagi di dalam Sontak Suci bilang dong Teteh Itu ada yang mau beli Si Teteh warung itu Lumayan lama lah Ngeladenin anak ini Dan ternyata Ini anak udah bawa kopi Susu sama rokok tuh Dinampan Lumayan banyak Sempet aneh gitu Ini kenapa bocil Beli banyak bat kopi Mikir ah mungkin Buat di masjid kali Abis ngeladenin itu bocah Teteh warung ini bilang Neng Kalau mau tidur dulu Sok atuh Di kamar tengah Udah Teteh kasih kasur Sambil nungguin si A kan Pasti agak lama Iya Teteh Aku sekalian mau numpang Kamar mandi Dimana ya Teteh Kamar mandinya Sini Teteh hanterin Udah kan Dianterin ya kamar mandi Pipis Terus keluar Nah Ketika keluar ini Suci baru sadar Itu kan Kopi Susu Sama rokok Yang tadi dipesen Sama si bocah Kok ada di pojokan situ Abis itu Suci jalan nih Ke ruangan tengah Buat ngasih tau ini Ke Fadia Cuma gak mungkin Ngomong secara langsung Takutnya si Teteh warung Denger nih Akhirnya mereka ngobrol Lewat WA Pat Coba lu ke kamar mandi Terus pas keluar Liat lurus Nah di pojok kiri Itu ada kopi Susu Sama rokok Yang tadi si Teteh bawa Coba cek Gue takut salah liat Ci Beneran ada ih Buat apaan itu ya Merinding gue Udah Bahas nanti aja Kalau udah dikontrakan Yaudah kan Dari situ mereka berdua tidur Di kamar si Teteh tuh Di ruang tengah Sabari nunggu Kinoi sama Fadil Dateng Selang beberapa jam kemudian Kalau gak salah itu Jam 11 malem Lumayan lama lah Bisa dibilang Si Fadil nelpon nih Ya kan Ngabarin Katanya udah dikontrakan Langsung aja tuh Suci ajak Fadil Buat balik ke kontrakan Sekalian pamitan nih Sama si ibu warung Nah Ketika lagi pamitan Tiba-tiba Si ibu warung Ngomong kayak gini Oh iya neng Buat yang di belakang itu Yang neng pada liat Gak usah takut ya Disini mah emang biasa Kayak gitu Soalnya kalo gak dikasih Suka pada ganggu Disitu Suci sama Fadil Cuma ngangguk aja Tapi di dalam pikiran mereka Mereka bertanya-tanya nih Kok ini Teteh warung Bisa tau Kalo tadi Suci sama Fadil Ngeliat ke arah Nampan isi kopi Susu sama rokok itu Udah lah Gak mau mikir yang macem-macem lagi Mereka iyain aja Iya teh Singkat cerita Sampai dikontrakan Mereka langsung siap-siap Dan berangkat nih Ke base camp gunung Sekitar jam 12 malem Gue gak bakal cerita Soal pendakian mereka ya Mungkin ini Nantilah Bisa di lain waktu Yaudah singkat cerita Selesai mereka naik gunung Dan mereka sampai lagi nih Kekontrakan Ternyata Disitu Ada isi ibu yang punya kontrakan nih Mereka pun ngobrol-ngobrol sebentar Dan Suci ngasih tau nih Kalo nanti Ada hal penting yang mau diomongin Tapi sebelumnya mau mandi dulu nih Dan si ibu itu bilang Yaudah Nanti Tinggal ke rumah aja Oke lah Singkat cerita Suci sama Fadil Kelar mandi Habis itu mereka cepet-cepet nih Pergi ke rumahnya ibu kontrakan Sampai disitu Gak pake bahasa-bahasi lagi Langsung aja lah Suci cerita itu Semua kejadian yang mereka alamin Dari hari pertama Sampai hari itu Di kontrakan ungu tersebut Disitu yang aneh Ini bapak Sama ibu yang punya kontrakan Kelihatan biasa aja Nggak denger cerita itu Sekarang akan penghuni sebelumnya pun Mungkin udah pernah cerita juga Jadinya mereka biasa nih Si ibu kontrakan itu cuma bilang Neng sama Aaknya mungkin Abis maghrib keluar terus Dan mungkin Pada berisik kali Jadinya yang dalam rumah itu Pada keganggu Dan si bapak pun juga bilang Yaudah Bapak sholat dulu Nanti habis sholat Bapak kesana Buat ngecek Oke lah Selesai dari situ Suci sama Fedia pamit nih Buat balik duluan ke kontrakan Sambil nungguin si bapak Ya nanti katanya mau dateng Sampai kontrakan Valil nanya Lo habis dari mana Ya ceritain lah Habis rumah ibu kontrakan Bilang nanti Kalau si bapak Mau dateng Singkat cerita Beberapa menit kemudian Dateng lah nih si bapak Ketok kan Dibukain sama Fadia Masuk pak Nah disitu Si bapak udah pake Sarung Koko sama peci tuh Sambil megang Satu gelas air putih Dan satu tangan lagi tuh Megang sesuatu Terus si bapak ini Mulai baca-baca lah tuh Baca-baca Terus Apa yang dipegang Di tangan kanannya itu Ternyata Itu kayak semacam Kaligrafi ya Kayak semacam tulisan Arab gitu Dan itu dipajang Di diri kontrakan Cuma gak tau nih Itu kaligrafi Bacanya apa Habis majang itu Kaligrafi Si bapak langsung Ngajakin mereka Berempat tuh Buat yasinan Mereka yasinan Terus baca doa Yang pada intinya Minta supaya Yang ada di rumah itu Jangan ganggu lagi Udah setelah kayak gitu Si bapak pulang nih Simple gitu Pembersihannya Si bapak pulang Setelah bapak itu pergi Langsung aja tuh Pintu depan mereka kunci Ceklek Semua pintu mereka kunci Dan mereka langsung Siap-siap buat istirahat Malam itu mereka semua Tidur cepet Ditambah juga karena Habis naik gunung kan Capek gitu Di malam itu Untungnya Setelah dilakukan ritual-ritual Dari si bapak Yang punya kontrakan ini Udah gak ada Bayangan itu lagi Udah gak ada Suara-suara itu lagi Bisa dibilang udah Aman lah Cuma jadi pertanyaan Bertahan berapa lama Amannya Dan Pertanyaan yang lebih Penting lagi adalah Fadil Waktu itu Yang dia berdiri di pintu Yang dia cuma Diam aja Itu dia kenapa Si penulis Tidak menjelaskan ini Oke temen-temen Itulah tadi ceritanya Gimana Menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya Wah Ini kontrakan Warna ungu nih Agak mengkhawatirkan Bisa dibilang ya Oke Sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe-subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horus Sampai ketemu di Cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton